Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para Reson Lover, DJS Lover dan para Rakyat Amor dimanapun ada berada Alur cerita TV selalu hadir memberikan kabar-kabar terbaru seputar sinetron dari jendela SMP Baiklah, di malam hari ini Bang Mimin ingin berikan sebuah kabar yaitu datangnya dari Tesalma nih para sahabat Hal mengejutkan pun terjadi nih saat Tesalma melakukan sesuatu hal terhadap Rebong dan Sandrina Kira-kira apa nih para sahabat? Namun sebelum kita kupas dan kita bahas yang baru menemukan channel ini untuk selalu dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya Dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya Terima kasih Baiklah kabar pertama disini yang ingin Bang Mimin sampaikan yaitu untuk kabar hari ini nih para sahabat ya Tampaknya di hari libur di hari minggu ini semua para pemain DJS menikmati hari liburnya dengan bersama keluarga dan teman-teman Yang pertama disini yaitu ada si Akila dan si Jevan Wah ada postingan dari Kak Echa Terisya ya Ini adalah manajernya dari Jevan Teman makan nih para sahabat bersama Kak Ayu bersama Akila Kelista Figuang ngefans sama Jevan Sanis ini temannya baik tuh Aza bikin gemes wah tolong Tampaknya mereka sedang berada di suatu tempat tuh pokoknya bahagia terus ya anak-anak DJS semoga kalian sehat-sehat selalu amin Kemudian next disini ada postingan yang sangat mengejutkan dari Emir, Emir Hazan Hamid Nah tampaknya akan ada apa nih para sahabat Si Emir ini membuat postingan Damar Wulan seperti legenda hashtag ya disini Damar Wulan nih Tampaknya mereka berdua sedang berfoto apakah akan ada drama Damar dan Wulan nih para sahabat ini dari channel SMP ya Disini mendapat respon langsung dari Pak Sutradara kita yaitu Om Indrayanto ya Tampaknya disini dibuat sebuah story dari Om Indrayanto nih para sahabat Hmm katanya kira-kira gimana nih para sahabat akankah terwujud nanti ada drama Damar dan Wulan ya Disini banyak sekali responan atau komentaran dari para fan nih Salah satunya dari Sweet Sansei ya ini termasuk PDKT Damar ke Wulan bukan nih Cie legenda asal mula Damar Wulan ya seperti itu ya Ada yang berkomentar yaitu Joko Wulan underscore DJS Wah 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 kira-kira seperti apa nih para sahabat untuk next episode Untuk para sahabat DJS Lover Cocok gak nih Damar Wulan atau tetap ke Joko dan Wulan ya Wulan setia setiap ikung ada sama Joko tuh pokoknya Semoga saja walaupun apapun yang terjadi nanti dramanya pastikan Wulan akan balik ke Joko ya Kita doakan saja Kemudian next disini untuk komenteraan hari ini Gimana nih episode hari ini bakalan seru dong Gimana DJS hari ini nih guys Yuk komen Mantep dengan Wulan kelawan Rakwal Wah 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 kota patam Tampaknya kita semua dibikin seneng nih para sahabat Sifat aslinya Wulan akhirnya keluar nih berani melawan kakak kelas dari si Rakwal ya Padahal lebih menarik scene Jolan yang ribut-ribut gemes daripada scene Bucin Rosan Linhoff Semoga saja nanti untuk next episode bakalan ada lagi untuk scene Jolan yang Ribut walaupun ribut juga mereka tetap gemes ini ya Seperti Tom and Jerry Gak seru Joko nya amnesia jadi sombong Nah ada yang berkomentar seperti itu So kemudian yang lain gimana nih para sahabat ya Bagus tapi waktu tayangnya kurang panjang Wah 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 Kan tampaknya hari kemarin sampai sekarang pun Tayangnya jam tayangnya udah panjang nih para sahabat ya Tampaknya kurang puas aja nih Pokoknya ikutin saja setiap hari dari channel SMP Kalau dihabisin nanti gak seru dong Seru banget tapi sayangnya adegan Joko nya kurang banyak nih Insya Allah untuk next episode bakalan diperbanyak lagi ya Untuk epic adegannya si Joko dan Wulan ya para sahabat ya Kemudian next disini inilah yang terjadi untuk hari ini para sahabat ya Uh tampaknya keren sekali disaat si Joko menolongin si Wulan dari para Taurani Dah hampir ini ya hampir ditinju sama si Si Cumi ya Cumi goncales para sahabat ya Wah demeknya bukan main nih para sahabat ya Jamek belagu versus cowok aneh episode 452 bisa kali ini ye Gua buatin fear pet 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 ya Izin repos min Disini banyak sekali komentaran dari para fan nih Dimana salah satunya nih para sahabat Giliran udah cuek aja lucuk tau rasa lucuk ya Oke serak sekarang namanya panggilan mereka nambah lagi nih Sepertinya Joko yang sekarang sudah mulai nyamut sama Wulan Emang ya kalau cowok udah kebiasa sama sifat bawel ceweknya Pas ceweknya cuek malah kangen ke bawelannya ceweknya tuh para sahabat ya Semoga saja sih Joko dan Wulan nanti kembali lagi ya seperti dulu lagi nih para sahabat Awalnya saling sayang sekarang jadi dua orang asing WKWKWKH top and Jerry comeback Pokoknya ya Bakalan seru sekali nih tampaknya para sahabat Kemudian next disini ada kabar inti dari Bang Mimin ya para sahabat Tampaknya disini disini di saat tag ada hal yang mengejutkan yang dilakukan oleh Tahlian Nah sepertinya Tahlian ini tangannya si Sandrina ini mau dipegangkan ke Joko atau si Reina Nah kira-kira ada apa nih para sahabatnya Semoga saja usaha Tahlian ini mewakilkan para rakyat Amar yang selama ini hatinya sudah hampir rapuh nih Waduh 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 Ada captionan nih para sahabat ya Teteh Salma love you Ini lucu banget please Seperti itu ya Sepertinya Lian kereket sama mereka berdua Fix Salma cinta banget gue sama lo nih Tampaknya disini banyak sekali komentaran Yaitu ada 221 komentar nih para sahabat dari para sahabat The Cheese Lover Kemudian disini balisan dari para V nih banyak sekali para sahabat Terima kasih Teteh udah mau bantu ya Terima kasih Teteh Lian Teteh Salma berusaha bantu mereka Baikkan ya semoga saja usaha Tahlian Untuk kedepannya bisa berhasil Kita doakan saja amin ya Mungkin sampai sini dulu ya para sahabat The Cheese Lover Yang bisa bang sampaikan Untuk kritik dan saran silahkan tuliskan di kolom komentar Bang Mimpin Akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Teteh Lover Selamat ini ya Coba dong Berbahagia Kakak kalo lagi tekan angin susah gak Jadi satu jari tuh Karena kadang-kadang gak Karena biji matanya aku sentih lah Astaga Kadang-kadang doang Jadi kalo misalnya kita lagi capek banget Pasti kita dibantu sering dia sering bilang gitu jadi aku udah bosen gitu ya guys banget enggak enak gue yang teraktif soalnya bayar nggak bisa how you want to customize gila harus customize dulu udah dikastem ini nggak bisa aku punya atau gimana kau ganteng di handphone kamu